Yo bro-bro, ketemu lagi bersama gue Riki Rahman Dan pada hari ini kita bakal review 3 aplikasi yang gue gak tau ini apa gunanya coy Oke langsung saja Ini gue juga gak tau ya bro-bro Gue ini menemukan aplikasi ini kemarin itu pada saat gue kuliah gitu kan Gue iseng-iseng nyari ya bro-bro Dan gue menemukan aplikasi ini Dan untuk aplikasi pertama adalah Dan aplikasi pertama adalah ini coy Ini nanti gue tampilin di sebelah sini ya bro Ini apa coy fungsinya? Fungsinya apa nih? Cuman ada iklan ya kan? Fungsinya pep Ini apa gitu loh ya kan? Ini pep Kita klik disini terus keluar api ya Eh keluar asap ya bro-bro Seperti pep pada aslinya Coba kita hirup ya Kita hirup ya Siapa tau ada mengeluarkan asap di mulut gue nih nantinya ya Oke kita coba ya Ini kan pep ini kan rokok elektrik gitu ya Kita ini coba ya kan? Coba Gak ada coy Nah coba lagi ya Gak ada ya bro Jadi gimana daya? Ini buat apa gitu loh? Orang menciptakan Eee Aplikasi ini buat Efek gini doang tuh Coba kita lihat Klik-klik Diklik-diklik Keluar apa itu mamang? Oke Dan kita coba lihat Ini dia aplikasinya mobile pep light ya Oke itu mobile ya Ini pep mobile gitu Sudah elektrik mobile sekarang Oke coba kita lihat komentarnya ya bro Ini komentarnya ini yang lucu loh Oke Cara untuk keluar asapnya adalah Kalian ambil bensin Terus ambil korek Lemparin dah ke hp kalian Pasti kalian Pasti nanti keluar asap GG Gaming Ya sip Itu ya iyalah keluar asap Rumah lo kebakar Oke yang kedua lagi nih apa nih? Bagus banget Bisa keluar asap Caranya Pertama Kamu harus pukul hp kamu 5 kali Udah 5 ya Oke kita coba lagi Yang kedua siram pakai bensin Ini sama nih caranya Tidak Lo bakar pakai korek Oh Gitu bisa kita coba nanti coy Lo siram pakai air Setelah itu hirup asapnya Itu cara menggunakannya Wah Ternyata beneran Asapnya keluar sendiri Sampai-sampai Gue di dalam rumah Gak ngeliat gara-gara asapnya Thanks gan Buat aplikasinya What the fuck Oke bro Untuk aplikasi kedua Ini adalah Aplikasi untuk Menimbang berat badan kalian Waduh Itu gimana caranya Kalau timbangan itu kan Harus kita injak dulu ya kan Kalau di handphone Gimana nih caranya Coba kalian tebak Gimana cara Menimbang berat badan orang Melalui handphone Kita injak handphonenya Gak bisa bapak Oke dan sekarang ini Kita gue udah menemukan Oke di layar kalian Udah ada mungkin ya Ini dia aplikasinya Ini White Finger Oke jadi kita Dia itu kayak Meramalkan Gitu ya Meramalkan dari Jadi kita berapa Berat badan kita ya kan Berhubung ini Jari gue ini kan Jempolnya ini sangat besar ya Bro Jadi kita coba Dari Kelingking dulu deh ya Mungkin Kelingking ini Kita coba Kita scan ya bro Mungkin berapa Berat badan gue Yang nanti yang bakal Ditaksirnya ya Oke ini dia Oke scanner prank ya Berapa Oke coba kita Oh namanya aja scanner prank ya Oke kita coba ya Oke ini pakai Kelingking dulu ya Berapakah berat badan gue Kita scanning ya Oke semoga dia Oke kita tunggu Berapakah berat badan gue 38 kilo Aduh ringan banget Badan gue ya Kayak gitu ya bro Nah itu kan tadi pakai Kelingking ya bro Karena mungkin Kelingking itu jarinya kan kecil ya kan Oke jadi kita retri lagi Kita coba pakai jempol gue Yang gede kayak gini coy Segede gapan nih Segede hidung gue aja Oke kita coba Bakal kita scan ya bro Bagaimana kah caranya ya Dia Eh bagaimana kah Kalau gue memakai jempol ya Ini aplikasi sangat mutakhir Oke kita klik jempol gue ya Ini jempol gue nih Udah gue letengin disini ya kan Dia lagi scanning Bawah Atas bawah Oke kita coba liat 62 kilo Aduh Lumayan lah ya bro Lumayan lah Mendekati sama Sama berat badan gue Berat badan gue sekitar Berapa ya 55an Kayak gitu ya bro Ini cuman main mendekati lah Coba kita liat lagi Komentarnya ya bro Bagaimana komentarnya Apakah Seperti kayak tadi Oke ini dia ya bro Di playstore nya 1 juta orang loh Yang download 1 juta loh 1 juta banyak Gila Ini aplikasinya Kemarin aja aku nimbang Gak sampe 60 Sekarang ini kok malah 120 Eh 102 kilo Bodoh Dibohongin dia ya kan Tidak akurat lah Iya kan gimana ya Ini scannernya aja Gak asli juga Gak Beratku 55 Kenapa jadi 85 Hahaha Borong sih ini Bapak timbangan Lah iya gitu kan Oke kita lanjut ke timbangan Eh ya ke timbangan lagi Ke aplikasi yang ketiga Oke ini adalah urutan pertama Aplikasi yang sangat tidak terpakai Untuk di Yang kita download ya bro Ini buat apa juga gue download Bukan review doang gitu loh Ini buat apa juga Coba kalian liat di layar kalian sebelah sini ya bro Ini buat apa pak Kipas Ini kan kemarin gue di Kelas Pas Pas kuliah itu kan panas ya bro Jadi gue bingung ya deh kan Gue download aja Gue cari di placer Ternyata ada Aplikasi kipas angin coy Oke coba Kita liat Apakah yang terjadi Apabila kita klik on Yang ada di bawah sini Ya Yang di bawah ini nih Kita coba Dia berputar apakah Ada anginnya gitu ya Oke kita on kan Wah Dingin sekali Gak ada anginnya Ini bapak Coba kalian liat Nah putar 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 gitu kan Aduh Ini sangat-sangat tidak berpahedah Aplikasinya Buat apa gitu loh Orang menciptakan Buat apa ini Buat mengetahui Ini bentuknya kipas angin seperti ini Gitu loh Ya iyalah Kipas angin itu tinggal Ke toko elektronik Kita bisa melihat gitu ya bro Oke kita coba liat komentarnya ya Oke ini dia tampak dari playstore-nya ya bro Oke coba kita liat Oke ini dia Oke dari Otaboy ya Untung ada nih aplikasi Tagihan listrik saya jadi makin hemat Dan hebatnya lagi Saat saya merasa kedinginan Saya bisa merasakan panas What the fuck Lah iya ya kan Aduh Iyalah kepanasan Anginnya aja gak keluar Dari dalam dada saya karena Memendam amarah yang bergejola Terhadap aplikasi ini Terima kasih angin Oke selanjutnya lagi Wih Mantap nih aplikasi Aneh kan gerah nih Duduk di bawah pohon Terus anehnya lah ini aplikasi Bener juga Anginnya terasa berhambus Jadi adem nih Terima kasih ya aplikasi ini Anda memang hebat Ya iyalah Di bawah pohon What the fuck Oke bro Sekian dulu video pada hari ini Itu tadilah Tiga aplikasinya Unpaeda Yang ada di playstore ya bro Buat apa lah juga ya Ada aplikasi Pep Buat timbangan Buat kipas angin Itu kipas angin Buat apa pak Gak ada fungsinya gitu ya bro Oke bro Sekian dulu video pada hari ini Terima kasih Kalo kalian sudah nonton Video gue sampai akhir video Jangan lupa like Share ke temen-temen kalian semua Dan juga subscribe Di channel gue Sampai jumpa di video selanjutnya Salam Rikirahman Sub indo by broth3rmax